halo youtubers welcome to my channel dan hari ini saya ingin membuat video mengenai tas jeli saya yang akan saya pakai untuk kegiatan saya hari ini oke guys sekarang mari kita mulai tas jeli yang saya punya ini tidak ada merek karena memang ini hanya inspire atau tas fashion yang merupakan mirip sorry mirip dengan furla candy bag bisa dilihat bahwa tidak ada mereknya sama sekali just jeli bag ya saya suka pas ini karena memiliki material atau bahan yang tebal dan warnanya yang sangat saya sukai yaitu warna pink fuchsia is my favorite color dan saya percantik tas ini dengan back charm pompom warna pink muda karena ini selaras atau walaupun warnanya tidak sama tapi sama-sama memiliki warna favorit saya yaitu pink oke guys pompomnya ini ada belnya atau ada tambahan aksesoris yang kecil disini ini saya beli di ion mall waktu itu harganya tidak terlalu mahal dan tas ini sangat sederhana dalamnya tidak ada pocket dia hanya satu apa main compartment yang besar walaupun kecil ini lumayan muat banyak untuk barang-barang saya yang akan saya bawa hari ini Oke kita review dulu di bagian samping dia hanya memiliki modifikasi atau model seperti ini kemudian ini bagian belakangnya sama dengan bagian depan ya guys kemudian untuk bagian bawah dia memiliki kaki-kaki seperti ini ada lima kaki ini sangat membantu ketika tas ini diletakkan di tempat yang tidak bersih gitu jadi bagian bawahnya tidak cepat kotor oke guys tas ini dilengkapi tali panjang itu yang saya sukai jadi pada saat saya berbelanja ini bisa diselempangkan atau dicangklung di bahu oke sekarang mari kita lihat bagian penutup atau resletingnya warna gold mari kita buka bagian dalamnya ini barang-barang yang saya bawa per hari ini karena hampir setiap kegiatan saya ganti-ganti tas disesuaikan dengan outfitnya atau busananya dan acaranya guys yang pertama saya membawa eh Xiaomi Wifi eh sorry battery portable atau powerbank ini perlu sekali terus yang kedua saya membawa eh tisu tisu seri ini lancat ya ini kedua adalah saya membawa tisu cousin baby wet tissue kemudian saya membawa kacamata baca reading glasses Hai ini udah cukup lama kacamata ini saya beli kemudian eh saya membawa pocket tisu tisu yang sudah terpakai itu dari pasio Oke kemudian saya ya ini masih ada beberapa barang saya membawa jedai atau jepitan badai Oke kemudian saya membawa eh ini ada mini parfum trombodi shop ini harumnya moringa dan ini ada odicholet bukan edi parfum ya tapi wanginya enak banget kayak bobo lavender bunga lavender kemudian kemudian saya membawa eh my luis viton mini wallet ini saya suka karena kancingnya juga berwarna pink kemudian bagian dalam warnanya pink juga lebih kepada pink muda walet saya ini walaupun kecil tapi muat banyak untuk kartu karena di sisi pinggirnya atau kalau di sisi tengah sini ini masih ada tempat untuk kartu kiri dan kanan ya ini tempat kartu eh kartu yang saya bawa tidak terlalu banyak yang penting-penting aja kemudian di belakangnya ada main compartment ini saya isi dengan receive dan uang cash kemudian yang saya suka dia memiliki satu eh compartment dengan eh resleting jadi saya bisa gunakan untuk uang koin oke guys ini adalah eh mini wallet favorit saya oke next eh saya membawa eh mint candy atau ya mint candy dari Hexos kemudian saya membawa sisir besar warna pink warna pink kemudian saya membawa satu eh pebalut untuk jaga-jaga kemudian oh iya ada dua saya bawa kemudian saya bawa eh bolt atau wifi portable ini sangat berguna sekali ketika eh paket internet saya sudah mulai habis dan saya bisa gunakan ini anytime oke kemudian dalamnya sisanya tinggal satu ya coba oh iya tinggal satu yaitu my cosmetic bag ini juga warnanya fusia karena kebetulan waktu saya pergi dengan kakak saya saya melihat cosmetic bag ini ini harganya murah banget ya guys eh sangat saya sangat sangat saya sukai eh di dalamnya saya menyimpan kosmetik dan juga obat-obatan kenapa saya jadikan satu karena mungkin lebih simple saya tidak suka membawa dompet banyak-banyak untuk dipisah-pisahkan eh tapi ya memang perlu juga tapi yang saya bawa ini bisa muat satu dompet karena kosmetik saya tidak terlalu banyak ya paling saya membawa compact kemudian eh concealer kemudian pensil alis dan lipstick ada kaca kecil juga gitu guys terus eh obat-obatan paling saya bawa koyo kemudian ada band-aid di dalam ada eh apa jepitan kecil juga kemudian ini ada obat petas mata bisa dilihat dan ada pantyliners oke oke guys eh tasnya sudah kosong sudah tidak ada barang lagi bisa dilihat bahwa bagian dalamnya hanya eh sederhana sekali tidak ada pocket plong begitu aja tapi lumayan cukup eh besar ya jadi barang saya muat oke guys ini adalah my one of my favorite bag nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya silahkan like dan subscribe untuk melihat video saya selanjutnya bye-bye bye-bye